Inilah SA alias Bolen, seorang anggota unit reskrim Polsek Pemangkat menangkapnya di Desa Lonam, Kecamatan Pemangkat. Bolen yang juga seorang residipis ini sempat mencoba melarikan diri, namun polisi bertindak sigap mengamankannya. Sementara temannya AP alias Pak Pong ditangkap di Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat. Pak Pong ditangkap saat asik santai di kediamannya. Bolen dan Pak Pong ditangkap atas laporan warga selaku korban yang merasa motornya telah dimalingi pada tanggal 29 Oktober lalu di Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga. Saat itu korban menyimpan sepeda motornya di depan rumah yang dijadikannya warung. Saat korban lengah di dalam rumah, motornya pun raib di gondol maling yang tersangkainya Bolen dan Pak Pong. Di mana pada saat itu pelapor menggunakan sepeda motor jenis Vario untuk kembali ke rumahnya, kemudian diparkirkanlah di kantin di rumahnya. Kemudian setelah diparkirkan, pelapor keluar kembali, kendaraan tersebut sudah tidak ada, diambil oleh pelaku. Di mana pelaku mengambilnya karena motor tersebut tidak dikunci setang, sehingga pelaku membawanya ke tempat aman, kemudian dia menyambungkan kabel listrik untuk menghidupkan motor tersebut. Atas kejadian ini korban mengalami kerugian sebesar 22 juta rupiah. Sementara kedua pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Selain itu polisi juga berhasil mengamankan sepeda motor milik korban yang dicuri kedua pelaku. Dari Sambas, Zainuddin Pond TV memberi tekan.